Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Apa kabarnya anak-anak Semoga dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa Amin Kita berjumpa lagi di video yang ketiga Memasuki bab dua dengan judul Norma dan keadilan Silakan diperhatikan dengan seksama Video pembelajaran berikut ini Dengan mempelajari materi norma Yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Pada pembelajaran bab ini Siswa diharapkan mampu Menjelaskan pengertian dan fungsi norma Yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Mendeskripsikan macam-macam norma Dalam kehidupan masyarakat Berbangsa dan bernegara Menunjukkan perilaku sesuai norma Dalam kehidupan masyarakat Berbangsa dan bernegara Dalam kehidupan sehari-hari Kita tidak lepas dari aturan-aturan hidup yang berlaku Aturan-aturan tersebut sering disebut dengan norma Kata norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm Yang berarti pokok kaidah, patokan, atau pedoman Jadi norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia Dalam masyarakat Suatu norma dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting Karena dengan adanya norma Maka akan tercipta suatu ketertiban dan keteraturan Ada pun fungsi norma dalam kehidupan masyarakat adalah Fungsi norma yang pertama adalah sebagai Pedoman dalam bertindak dan berperilaku Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan setiap anggota masyarakat Agar dapat memiliki dan memahami perilaku yang dapat dilakukan Dan perilaku yang tidak boleh dilakukan Sehingga setiap anggota masyarakat tidak bertindak kesuka mereka saja Norma yang kedua Berfungsi sebagai menjamin adanya keteraturan dalam masyarakat Artinya bahwa norma digunakan sebagai suatu pedoman Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat Norma pada hakikatnya adalah kaidah hidup Yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat Macam-macam norma yang berlaku di kehidupan masyarakat adalah Yang pertama norma kesusilaan Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup Yang bersumber dari suara hati sanubari manusia Sangsi terhadap pelanggaran norma kesusilaan adalah antara lain Perasaan cemas atau malu Perasaan hati yang kesal Merasa bersalah Atau merasa menyesal Yang kedua adalah norma kesopanan Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari Sangsi terhadap pelanggaran norma kesopanan Antara lain mendapat celaan dari masyarakat Atau diasingkan dari pergaulan masyarakat Norma yang ketiga adalah norma agama Norma agama merupakan peraturan hidup yang berupa perintah larangan serta petunjuk atau anjuran Yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa Sangsi terhadap pelanggaran norma agama antara lain berdosa atau masuk neraka Yang terakhir Yang keempat adalah norma hukum Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang berwenang Bersikfat mengikat dan memaksa Sangsi terhadap pelanggaran norma hukum adalah Denda atau kurungan Berikut ini adalah gambar-gambar contoh perilaku norma-norma yang ada di masyarakat Manakah gambar yang menunjukkan norma kesusilaan Manakah gambar yang menunjukkan norma kesopanan Manakah gambar yang menunjukkan norma agama Dan manakah gambar yang menunjukkan pelaksanaan dari norma hukum Silahkan dipasangkan dan dicari secara mandiri Maju tak gentak Membelah yang benar Maju tak gentak Hat kita diserang Maju serentak Mengusir penyerang Maju serentak Tentu kita menang Dari materi yang telah ibu sampaikan Kesimpulannya adalah Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat Fungsi dari norma adalah Pedoman bertindak dan berperlaku Serta menjamin keteraturan masyarakat Ada empat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Yaitu Norma kesusilaan Norma kesopanan Norma agama Dan norma hukum Demikian video dari ibu Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenaan Terima kasih sudah menyaksikan video ibu Tetap sehat Tetap semangat belajar Jangan lupa mengerjakan tugas Semoga sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih sudah menyaksikan video ibu